Sebuah rumah ini ludes terbakar. Seorang ibu ini histeris melihat jasad anaknya yang ikut terbakar. Rumah milik warga desa Umbu Balodano, kecepatan Sito Luwori, kewetan Nias Utara hangus terbakar dan rata dengan tanah. Akibatnya satu anak pemilik rumah yang masih berusia 7 tahun tewas. Kebakaran menghasilkan rumah dan seluruh harta benda di dalamnya termasuk satu unit sepeda motor. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena saat kebakaran pemilik rumah sedang tidak ada di rumah. Lokasi rumah yang jauh dari penghubungan warga membuat warga sekitar terlambat mengetahui peristiwa tersebut. Warga korban kini telah dievakuasi ke rumah warga terdekat. Sudah kita dengar informasi tapi terlambat karena situasi jalan. Sehingga setelah kita terima informasi dari piang yang mengetahui bahwa ada kebakaran. Jadi 15 menit sudah ada ketentuan itu harus wajib perangkat armada kebakaran. Tapi hal yang hasilnya karena terlambat di perjalanan sehingga rumah ini sudah pada hangus di dalam api. Sehingga tidak sempat kita lakukan. Selain jarak akses menuju tempat kejadian yang jauh membuat petugas terlambat melakukan pemadaman. Selain itu mobil pemadam milik pemerintah daerah hanya tersedia satu unit mobil pemadam.